Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Kang Apa teman-teman Bahas paris 125 dan 160 yuk Biar enggak salah pilih beli Yuk kita cek teman-teman Oh yang belum subscribe Subscribe dulu ya Yang udah subscribe Saya doakan kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Amin Di depan saya ada vario 125 ISS Dan Vario 160 CBS Nah jadi kita akan Coba cek nih Teman-teman suka yang bingung milih mana Makanya sekarang kita cek deh Ceknya dari harga dulu deh Untuk vario dia harganya 25.250.000 Sedangkan si vario dia 27.650.000 Jadi perbedaannya itu sekitar 2.500.000 teman-teman Nah 2.500.000 Bedanya apa aja teman-teman Nah sekarang dari Tampang dulu depan nih Teman-teman suka mana nih Vario 160 yang garang Atau 125 yang tampil maskulin dan ganteng Nah ini selera ya Soalnya 160 nya garang sih 125 nya biasa aja Bukan biasa aja ganteng maksudnya Untuk warna ini kebetulan sama-sama biru teman-teman Tuh kita cek ya Kalau saya sih lebih suka untuk tampang sih vario 125 Kalau teman-teman gimana nih Nah sekarang kita ke bagian ban Untuk ban jelas si vario 160 dia lebih besar teman-teman ya Lebih besar dari 125 ukurannya Kalau ring sih sama teman-teman Gitu Nah sekarang untuk Kerennya model velak Nah Vario 125 seperti 150 terdahulu 160 dia tampak keren teman-teman tuh Lebih modern Gitu Ukurannya ban 180 Sedangkan si vario 90 per 80 Lumayan 10 Inci bedanya Untuk Nah disc brake nya Vario 160 dia biasa aja ya Berbentuk bulat Sedangkan si 125 dia Berbentuk gelombang Lebih sporty yang 125 Untuk halifernya sama-sama tokeco teman-teman Nah Kelebihan ya vario 160 disini dia lebih besar tuh Lebih lebar Menambah kesan sportinya disini Kalau vario kan dia cuma dua jari tuh teman-teman Tuh satu jari malah gak masuk Kalau ini kan Besar ya Nah jadi kesan sportinya dapat di vario 160 Sekarang kita ke fitur Nah untuk fitur Untuk fitur sebenarnya hampir sama teman-teman Kedua-duanya Display speedometer nya Mungkin juga sama tuh Gak ada perbedaan Sama-sama kele Sama-sama power charger Posisi charger nya juga sama Hampir gak ada perbedaan Untuk masalah fitur Gitu Jadi Ya ini imbang nih Bedanya Hanya di mesin aja jelas ya 125 dia 125 cc Dan ini 160 Tenaga menang di 160 Nah kemudian untuk Pemakaian Tingkat efisiensi Kayak bagasi teman-teman Nah untuk kelegaan bagasi depan Dek depan Ini sebenarnya hampir sama teman-teman Hanya vario dia lebih Ya lebih luas sedikit tuh Bodinya Karena dia Lebih besar kan Dari si vario 125 Nah tapi Untuk kapasitas bagasi 125 dan 160 Itu sama 18 liter Kapasitas bagasi sama Dan kapasitas Tengke bahan bakar juga Sama teman-teman Jadi memang Ya basisnya hampir sama Teman-teman Jadi mirip Dan ini penampakan belakangnya Nah teman-teman suka mana nih 125 atau 125 atau 160 Gitu kan Nah masalah shock Shock blacker ya Belakang Vario 125 masih biasa 160 juga masih biasa Jadi Hampir mirip lah Rem juga sama-sama Masih teromol Tuh Jadi yang membedakan Dari 2 juta setengah Mungkin menurut saya Ya dari CC teman-teman Itu sih Dari CC CC nya ternyata Ini lebih Luar tenaga Lebih garang Gitu kan Sedang 125 dia Lebih Kalem Nah itu teman-teman Jadi bedanya Dari selera aja nanti Dari selera tampang Dan juga mesin Tergantung teman-teman nih Kebutuhannya Benar-benar mau Yang mana Oh iya dimensi Maaf nih Ketinggalan Dimensi Untuk dimensi Ini Vario lebih lebar ya Jelas ya Untuk dimensi Vario lebih besar Dan lebih panjang sedikit Ya bedanya sedikit Kalau lebar Lebih lebar Tapi panjang-panjang sedikit Nah Menurut teman-teman Mau yang mana nih Berbeda 2 juta setengah 160 atau 125 Coba cek kolom komentar Sekian Sampai jumpa di video selera